Kabar baik bagi masyarakat yang telah menantikan penyaluran bantuan pangan beras 10 kg periode Januari 2024. Pendistribusi yang dipastikan akan dilaksanakan paling lambat 1 Februari mendatang. Jumlah keluarga menerima manfaat tahun ini berjumlah 36.068 naik dari KPM periode Desember 2023 lalu yaitu 34.960 KPM. Kepala Gudang Blok Bengkul Utara Henopi mengatakan data KPM bantuan beras ini telah melalui verifikasi dan validasi oleh Badan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkul Utara. Untuk pendistribusian bantuan beras akan dilaksanakan oleh PT. POS Cabang Arga Makmur selaku transporter termasuk penetapan jadwal pendistribusian setiap kecamatan dan desa. Jadwal penyaluran bapang lagi disusun dengan pihak POS karena sekarang transporter beralih ke PT. POS. Dan untuk jumlahnya apa ada penambahan? Untuk jumlahnya sekarang 36.068 KPM. Maksudnya ada penambahan dari 2023? Ada penambahan dari 2023 penyaluran terakhir. Sementara itu Kepala PT. POS Cabang Arga Makmur Ahmad Sidik mengatakan dalam proses penyaluran bantuan beras pihaknya tengah menyelesaikan jadwal pendistribusian ke desa dan kelurahan. Selain itu pihaknya juga menyebar undangan untuk para KPM Bansos Beras. Nantinya KPM yang mendapat undangan dapat menebus bantuan beras ke masing-masing kantor atau balai desa. Kemudian untuk penyaluran beras periode Februari akan dilanjutkan setelah penyaluran beras periode Januari Tuntas. Ke desa-desa. Nanti penyaluran beras yang membagikan ke warganya, warga di desa tersebut. Jadi nanti ketika jadwal sudah dibuat, kami akan ke desa-desa untuk penyaluran beras. Jadi berasnya nanti diterap ke desa-desa, lalu warga yang dapat undangan bisa ambil berasnya ke balai desa.